Informasi berikutnya sudah dua bus pemain dan ofisial Persi Solo dilempari batu usai laga tandang Liga 1 melawan Persita Tangerang pada Sabtu sore. Sabtu sore usai pertandingan Liga 1 2023 di Stadion Arena Tangerang, sekelompok orang tak dikenal mulai menyerang bus milik Persi Solo. Kaca depan bus milik Persi Solo rusak terkena lemparan batu. Aksi pelemparan di Jalan Raya Karawaci Legok Kabupaten Tangerang dan pintu tol Panunggangan diduga dilakukan pendukung Persita Tangerang. Tujuh orang diperiksa, sementara Polres Tangerang Selatan masih mendalami motif pelemparan dan keterlibatan pelaku lain. Tidak ada korban jiwa dalam aksi pelemparan ini. Bus yang membawa pemain dan ofisial Persi Solo rusak terkena lemparan peristiwa itu terjadi setelah Persi Solo dijangung Persita Tangerang. Pemilik Persi Solo, Kaisang Pangarap kecewa atas kejadian tersebut. Menurutnya saat ini fokus keselamatan pemain dan ofisial Persi Solo harus diutamakan. Soal kerusakan bus nanti bisa dibeli lagi. Persita Tangerang meminta maaf kepada Persi Solo terkait insiden pelemparan bus. Presiden Persita Tangerang, Ahmed Ruli Zofikar berjanji akan bekerjasama dengan polisi dan pihak terkait lain untuk menangkap pelaku pelemparan batu ke bus Persi Solo dan akan membuat suasana sepak bola lebih kondusif. Terima kasih telah menonton!